Seorang pengendara ojek online bernama Yatimin 49 tahun meninggal dunia setelah tertimpa rambu penunjuk jalan di underpass bulak kapal di jalan Irha Juanda, Bekasi Timur, Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022. Kolil, warga di sekitar lokasi menceritakan tiang RPJ arah Bekasi menuju Tambun yang terletak di tengah pembatas jalan itu roboh karena angin kencang. Awalnya jam 1 siang ada angin kencang banget, gara-gara itu tiangnya koyang, terus roboh, ungkap kolil di lokasi. Kondisi lalu lintas saat itu kata ia, ramai lancar. Tiang yang menopang dua lempengan besi penunjuk arah menuju bulak kapal dan cikarang itu, kemudian terjatuh menimpa dua orang pengendara sepeda motor. Tiangnya jatuh ke arah belakang, memang kondisi jalanan lagi ramai lancar. Pas jatuh nimpa dua pengendara motor, satu orang ojol, satunya lagi pengendara biasa, ucapnya. Para pengendara motor lain langsung mengevakuasi tiang RPJ ke pinggir trotoar. Setelah itu, mereka membantu pengendara motor yang tertimpa RPJ. Sayangnya, satu orang tak bisa diselamatkan. Korban ada dua, yang satu warga cuma luka ringan di kaki. Dia langsung bisa jalan lagi. Satunya lagi ojol pas dibawa ke rumah sakit.